Halo guys, kembali lagi bersama gue Jerry di Story of Dory Kali ini gue mau membuat konten karir Jadi yang menginspirasi dia ini seorang pemain basket profesional yang ada di Indonesia Saat ini dia memperkuat timnas Indonesia untuk proyeksi ke FIBA Asia 2023 Yang akan diselenggarakan di Indonesia salah satunya dan ada di beberapa negara lain lagi Negara lain Oke langsung aja kita ketemu sama orangnya siapakah dia Ini dia narasumber gue pemain basket profesional yang saat ini memperkuat timnas Indonesia Yang namanya adalah Medioni Halo Jon Eh nggak main nih Oke, kita langsung tanya-tanya aja Jon, awal mula lo bermain basket gimana sih Jon? Awal mula gue main basket itu pas SMP kelas 2 Cuma sebenarnya gue dikenalinnya di kelas 1 Pas di ekstrakuler-kuler sekolah di SMP Jadi karena gue waktu itu tinggi sendiri gitu Terus gue disuruh dateng gitu sore Eh sore nanti dateng ya buat ikutan basket gitu Ikutan latihan lah intinya ya Iya main-main aja sih sebenarnya Cuma jadi gue kan belum pernah main Jadi gue yaudahlah gue dateng aja Cuma gue masih belum bisa main waktu kelas 1 Jadi gue kelas 1 itu gue masih taekwondo Oh taekwondo, jadi lo sebelumnya nggak ngerti basket sama sekali Tiba-tiba diajak main basket karena lo tinggi Dan jadi lo ikut main basket gitu Gue ikut-ikut aja Karena waktu itu gue juga kan masih mencari olahraga yang sesuai sama lo Yang sesuai yang gue ngerasa Wah cocok nih gitu Enjoy gitu Oke Baru kelas 2 itu gue Mulai nekunin Karena waktu di kelas 1 itu gue Gue ngerasain udah mulai Mungkin gue penasaran terus gue mulai Gali-gali terus sih Setiap kulang sekolah gue main Akhirnya di tempat umum itu gue ditawarin buat main di klub Klub mana? Klub gue di Serang namanya Gundala Oh Gundala Tapi sekolah lo itu basketnya jalan nggak sih? Apa ya biasa aja atau yang biasa ngejuarin O2SN Atau Porsche Mi Enggak Waktu itu jamannya gue sih Sekolah gue itu Enggak terlalu didukung sebenernya untuk olahraga masret Untuk olahraga lah belum di support banget Karena gue waktu itu juga ikut turnamen Ya baru di kelas 2 akhir sama di kelas 3 Nah itu pun baru mulai di support Karena gue sih perterima kasih sama guru kesenian gue waktu itu Tunggu guru kesenian Guru kesenian udah jadi pelatih gue atau gimana? Iya dia secara maksudnya jadi pelatih juga Oh Justru aneh kan bukan guru olahraga kan Ya biasanya guru olahraga Biasanya guru olahraga Ini justru guru kesenian gue yang merangkap jadi Pelatih ekspo gitu Iya pelatih ekstra kulit pula ya Jadi gue waktu itu Itu dia yang ngebantu-bantu kita Membuat ini ada pertandingan ikut Dia yang memintain izin Pihak sekolah gitu Tapi nama sekolah itu lu apa sih waktu itu di sana? SMP Mardiwanaserang Mardiwanaserang Berarti lu dari daerah ya Bukan dari Jakarta gitu? Bukan Itu Untuk Olahraga di Apa ya Di daerah itu agak susah sih sebenernya Dibandingkan di kota seperti Jakarta Jakarta kan? Iya Oke Oke lanjut Nah terus lu kan tadi udah Kasih tau nih Tim basket Di awal di apa? Di sekarang Gundala namanya Gundala Dari Gundala lu lanjut kemana? Apa lu langsung ke profesional atau lu pindah-pindah? Oh enggak gue Waktu itu di Karena menurut pelatih gue di club sama senior Kalau senior gue gitu Itu gue mungkin punya 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 Talent gitu Oke Dan mereka gak Sayang Kalau gue Kayak Gue lanjutin SMA-nya tetep di Daerah Iya Dia ngerekomendasiin gue buat ikut tes di Rabuna Oh Yang sekarang ini PPOP Atau SMA Negeri 116 Iya bener Sekarang itu Tapi lu masuk ke sana? Iya Gue masuk ke sana Jadi gue ikut seleksi dulu Awalnya gue ikut seleksi bareng sama temen gue Jerry namanya Bukan gue kan? Bukan Dia orang Medan Eh bukan orang Dia orang Batak Orang Batak Sama aja Masih gue ya Jadi Waktu itu gue ikut seleksi Dateng berdua sama dia Kebetulan juga Kebetulan juga Di Ragunan itu Ada Sebenernya gue gak Gak ada yang gue kenal sih Senyal-senyalnya disana Cuma Dua orang Eh Ada tiga orang Duanya itu dia Praka Adik Udah Senyalnya Dia tinggal di Pandegang Jadi masih Masih Banten gitu kan Terus satu lagi Kebetulan orang Serang Karena dia Dia udah disana Dan sudah ke SMP Oh Iya Gue pengen tau Adik Namanya sih Sebenernya gue Puja Adik Bungo Seno Sama Permadi Aryodamar Yang sempet bermain Di Garuda Bandung Oh Terus Lo Akhirnya masuk kesana gak? Ya gue ikut seleksi Tiga hari Biasalah Ehm Tes kesehatan Psikotest Fisik sama Ehm Individual Ehm Individual skill Di capa ngelaranya Masih-masih Terus Melaragunan Dari ketiga Ternyata gue Diterima Karena waktu itu Mungkin cuma sekitar Sampai 20 orang doang Yang ikut cabang Bola basket Di situ Karena yang lulus itu Cuma satu orang Si Muja itu Hmm Jadi yang diterima cuma satu Oh Terus Lo? Jadi yang diterima cuma dua Oh Yang diterima cuma dua doang Iya Nah Sekedar info ya PPOP itu tuh Sekolah SMP dan SMA Itu negeri ya Negeri Negeri Dan fokusnya ke olahraga Gak hanya basket doang Tapi ada Sepak bola Foli Dan sebagainya Gitu Nah itu Pemusatanya di situ Tapi Ya mereka tetap belajar Gak hanya Olahraga doang Tapi Forsiernya itu Lebih banyak ke olahraga Dibandingkan belajar Betul gak sih? Kebalikannya dari sekolah Pada umumnya Normal ya Kalau sekolah pada umumnya kan Dia mata pelajaran Olahraganya itu sedikit kan Lebih banyak tuh Sekolahnya Kita kebalikan Karena kita Kalau jamannya gua Gua tuh Sekolah itu cuma 3 jam Belajar yang formal ya? Formal Jadi jam 9 sampai jam 12 aja 11 sampai jam 12 Setelah itu Lo latihan? Gua latihan Paginya gua latihan dulu Sebelum gua sekolah Sorenya gua latihan Nah Nah Di sini bayar apa enggak? Di mana? Di Bira makan? Oh enggak Jadi Emang udah Dibiayain sama negara Hmm Jadi kalau mau masuk sini Ya lo dibiasi suah jatuhnya ya? Iya Makan juga dapet kan? Ya makan 3 kali sehari Dan sepatu? Betul Di atas Di atas Sepatu ada Jadi 2 kali setahun Mirip-mirip pro lah Cuma kan kita dapetnya uang satu Oh uang satu Dan dibayarnya Oki itu jamannya 2 Per 3 bulan satu kali Lumayan ya? Ya Satu bulan cuma 300 ribu Ya Seenggak-enggaknya gak mau beban di makan gua kan? Iya Sudah Oke Lanjut dari situ lo Dari PPOP Masuk ke? Jadi Dari PPOP itu Oki itu sempet Dia mergers Bukan mergers Jadi sebenarnya Deket sama Klop Obatama Di Scorpio Oh Scorpio iya Selatan Iya Jadi Si Mas Margono Yang melatihnya akunan itu Dia suka menitipkan pemain-pemainnya itu Buat nambah jam terbang di Scorpio Oh Jadi Scorpio kan latihannya malam tuh Jadi biasanya setelah Setelah kita latihan sore Malah mau ikut Latihan lagi Malamnya Tapi cuma sebuah satu kali Atau dua kali gitu Jadwal latihannya Scorpio di Lagunan Nah Beberapa ada yang Sempet Diikutin buat main di Cobatama Oke Betul Jadi Nah nama-namanya itu ada Dita Pratama Wow Teriwi Lopo Abdul Fatah Ya Tata Permadi Ado Damar Sama gua gitu Tapi gua cuma ikut Purnamennya gua gak salah Oke Terus lu dari Scorpio itu kan Cobatama ya Tapi sekarang udah gak ada Cobatama Iya Sekarang udah langsung IBL Langsung naik IBL Langsung naik IBL Nah itu setelah dari Scorpio lu ke? Scorpio gua Di Tahun terakhir gua sekolah Itu gua masih fokus pon dulu sambil nyari kuliah Itu? Lu pon memperkuat? Banten Oh Banten Itu 2008 Dapet medali? Ringkat 6 Oh Ringkat 6 Ringkat 6 Ringkat 6 Lanjut dari pon lu ke? Gua kuliah ke Jogja Jadi kebetulan Waktu gua pon Senior gua yang di Ragunan itu juga kepilih Di mana terus? Di Banten Di Banten main pon itu Terus Karena dia tau gua juga mau kuliah Dan dia juga lagi kuliah di UGM Dan dia nawarin gua kesana Sebenernya Si Mas Budi Pelatih Scorpio itu udah Nawarin gua juga buat kuliah di Perbanas Dia bilang Nanti dapet beasiswa disana Terus tempat tinggal di Adalah di Mes Scorpio Belakang anak Gunan Cuman ya sisanya untuk berkutu ya Sehari-hari ya kita gitu Kita sendiri Ya gua bilang Ya nanti masih dibikirkan gitu Sebenernya gua juga masih Cari-cari juga Akhirnya Senior gua yang di UGM itu Dia nawarin juga ke gua Cuman gua bilang Kak Kira-kira gua bisa dapet beasiswa ga ya? Jadi Akhirnya dia Menawarkan Apa namanya Yang gua minta itu ke Ketua UKM-nya Nah kebetulan Ya namanya UGM kan Gak susah ya Kalo dapet beasiswa basket gitu Dari kampus sendiri Ya gua Gua di Di ACC gitu Temennya Jalur prestasi lah gitu Jalur prestasinya Cuman Ini Program Di luar Kampus gitu Jadi ini bener-bener program basketnya sendiri Bener-bener program orang tua asum Karena Karena rata-rata nanti Yang gua dapet itu semua dari Sembangan-sembangan alumni Alumni basket gitu Jadi gua Dikasih tau Oh iya ini bisa nih Tapi Cuma D3 ya Kan sepatutnya D3 S1 nya Pendaftarannya udah lewat Ya gua Oke lah gua iayin Karena gua mikir Waktu itu Yang penting mendapat beasiswa Terus Biaya hidup di Jogja juga gak terlalu Gak akan semahal di Jakarta Ya betul Ya setelah beres dari situ Gua langsung Berangkat ke Jogja Oke Gua di tes Berarti lo Ingat cerita Lo masuk ke UGM gitu ya Akhirnya lo diterima Nah terus Akhirnya Lo kemana lagi itu dari situ? Dari situ gua baru Ke profesional Oh profesional Team apa? Opil itu namanya Mubah Hangtua Oh Mubah Sekarang Hangtua ya Hangtua Dulu sih sebenernya IM Iya sebelumnya Emang Indonesia IM tapi pas lo masuk itu Pas perubahan nama ya Mubah Hangtua Oke Lo dari situ Mubah Hangtua Kau gak salah lo sempet main ABL ya? ATL Berapa ya Tapi lo Hangtua dulu baru ABL gitu kan? Iya Kau gak salah Laskar Dria Laskar Dria South Sumatera Hmm Itu satu Ini gak sih? Satu management gak sih sama Hangtua Sama Dria maksudnya Iya sama Dria Kau sama Dria nya waktu itu emang dia Merger gitu Oh Si Ownernya GM nya Hangtua itu emang udah ketemu sama Yang punya Dria Dan yang punya Dria katanya emang pingin Mencoba Yang levelnya tinggi gitu Karena dia Ditawarkan buat main di ABL gitu Jadi kita ada sign contract Tambahan lah gitu Buat satu musim main Soalnya kan kita main ABL dulu Abis itu kita langsung lanjut IBL NBL loh Iya NBL Terus lo balik lagi ke Hangtua ya jatuhnya ya Iya Itu Ya gue Ngerasain lah Di NBL Jadi setelah itu lo baru Pindah lagi ke Setapak ya Betul? Iya Dari Hangtua ke Setapak Setelah itu dia masuk Setapak Dan abis Setapak Setapak entah bubar atau gimana Terus akhirnya ke Timnas Sampai saat ini udah setahun ya jatuhnya ya Lebih dari setahun ya Mau tahun ketiga gue di Setapak Di Setapak udah mau tahun ketiga ya Tapi dia pun udah merasakan juara ya Ya akhirnya Akhirnya Dari berapa tahun lu di Profesional berkarir? Dari 2011 2011 Kira-kira 8 tahun Ya 8 tahun baru merasakan juara gimana rasanya? Senang sih Apalagi gue juga memberikan kontribusi Waktu 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 Juara Jadi Tiga pencapaian gue Dari awal gue masuk Profesional Ya ini Salah satu pemain shooter murni sebenernya Tapi Dia Punya kelebihan Ribbonnya lebih baik gitu Mau bantu ribbon Tapi dia sering diomelin Karena bukan jatahnya dia untuk ribbon Betul gak? Ya kan jatahnya Big man lah Jatahnya big man Dia tuh Ya dapet bola eksekusi betul kan? Betul kan? Betul Udah dibilang tinggi ya 180 ya? 180 udah dibilang tinggi Udah dibilang tinggi Udah dibilang tinggi gitu Beda sama di luar gitu Nah itu perbedaannya Indonesia sama luar lah Oke Terus udah di timnas Nah Ini udah panjang nih Itu proses lu ya Bisa sampai profesional Tapi Apa yang lu pengen capai lagi? Pengen juara ini Apa? Mau dapetin medali di timnas juga? Ada cita-cita kesana gak? Dulu Dulu mungkin iya Gua Di pertengahan gitu Di tahun-tahun pertengahan Waktu gua masih ngerasa Gua pengen Masih ada 2 pencapaian Satu juara Satu lagi gua Bener-bener main gua Indonesia Cuma kesini-kesini Setelah gua masuk ke step-up Gua cuma pengen gua radoan Sebenernya ya Sebenernya Karena Gua Udah Tiga kali ikut seleksi Dan Emang yang terakhir ini Gua baru Baru bisa lolos gitu Jadi dua kali itu gua Dicore terus Ya bukannya gua udah nyerah gitu Cuma Mungkin gua ngerasa Belum aja Belum Belum Ya tapi akhirnya lu sampai juga kan Ya walaupun sebenernya Waktu gua ditawarin buat Eh lu dipanggil nih buat seleksi gitu Gua sebenernya kayak Ngerasa gua Udah lah gitu Gua udah mau pensiun Kebetulan nih kan Waktu itu gua Rencananya emang udah mau pensiun Hmm Jadi kayak ngerasa Udah lah gua gak mau memperpanjang ini lagi Gitu Hmm Oke Berarti Ya lu udah Yang gak Ganiat lagi Ganiat lagi Ganiat lagi Ganiat lagi Gitu Ya istilahnya Dapet untuk gak dapet Ya udah Gitu Hmm Jadi Pro ke timnas Oke Lanjut Nah lu pake nomor berapa aja sih Selama lu Bermenblaskan Hmm Gua tiba pake Nomor 20 17 17 7 Kenapa pake nomornya 20 itu kan Nomor gua awal ya Baru masuk ke professional Itu gua Emang Nidolain Shooter-shooter di NBA Yang mayoritas pake nomor 20 Kayak Ray Allen sama Manu Ginobili Hmm Karena terinspirasi dari pemain yang udah Senior ya Iya BNB ya Iya Gak di Indonesia Karena Si Rico Harto kan juga Nomor 7 Hmm Jujur ya gua tuh Masuk ke pro aja Awal-awal gua tuh gak tau Legend Gua gak Knowledge gua tentang boss basket itu Siapa-siapa aja itu gua gak tau Hmm Yang terkenal-terkenal emang gua tau Tau aja Tapi Untuk ngeliat kiprahnya langsung gitu gua tuh Bisa dibilang gak pernah Gak ngikutin ya Iya bener Jadi Gua bener-bener waktu Waktu SMA gua main basket aja Gua 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 cuma tau Yobel Hmm Kak Yobel itu Pemain IDL-nya gitu Iya Cuman Yobel Itu karena dia Senior gua di Ragunan Oh Dan dia dateng ke Dia sempet main ke Ragunan gitu Terus Pelatih gua bilang Ini loh Pemain basket Pro Ini Gitar Senior Oh iya gitu Terus Dapat kesempatan buat nonton satu kali Ke Senayan gitu Iya Tapi Udah gua gak Ya mungkin kan dulu Namanya teknologi gak secanggih sekarang ya Hmm Yang apa-apa kalo misalnya Ehm Pingin tau kita tinggal Streaming lagi Searching aja di Google lah Apalah Di Youtube lah Iya betul Kalo dulu Dulu gua susah Handphone gak ada Ehm Mau internet kita ke Warnet Iya gak sih Iya betul Dulu kan handphone yang punya Internet aja Masih zamannya pake opera mini Tau Betul Betul Dan dulu juga gak Seperti sekarang ini Jadi Liga itu Buat tim Medianya dia gitu Kalo dulu sih gak ada Ya kalo mau kan Dulu kan kita dateng langsung Iya Betul Oke Lanjut lagi Kita tanya ke berikutnya Lu kenapa suka basket sih Kenapa gak Yang lain kan tadi lu taekwondo Akhirnya lu suka basket Ehm Gua ngerasa basket tuh fun 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 Terus Ehm Gua ngerasa gua bisa Oke Yang pertama itu juga Karena gua ngerasa gua bisa Terus Ehm Fun Mainnya gitu Jadi gua Pingin terus Menggali Menggali Karena dulu emang Gua banyak sih gua awal main Ehm Bola Tapi gua juga jadi keeper kan Karena gua gak bakat Kocek-kocek Terus Terus Beralih ke Tenis meja Sebenernya gua bisa juga Karena Orang bokap gua itu Orang yang ngajarin gua Gua ngerasa juga Sebenernya enak gitu Gua ngerasa juga Gua di Ya itu gua ikut taekwondo Ehm Cuma sampe Bentar aja sih Berapa Berapa bulan Akhirnya Namunin bas Terus Dan akhirnya Terus Jadi Mata pencariannya dia Ehm Jadi Ada yang bilang Ada quotes gitu Basket is my life ya Ehm Tapi kalo ini di Bali Kalo di ke Indonesia Basket menghidupi saya Ehm Bukan basket hidup saya Ehm Belum bisa Oke Lanjut lagi Kesibukan apa lo main basket Selain main basket Kan lo udah latihan pagi sore Pagi sore Gym Selain basket Apa sih Ngisi kesibukan lo Ehm Kebetulan kan gua Beres 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 Timnas kemarin Si Di Windows pertama itu Ehm Gua lagi jenuh sih Lagi Baru ke titik jenuhnya Gua main basket gitu Jadi gua akhirnya Mencoba Mencoba Karena gua Sekarang kan Enggak dari sekarang sih Jadi Selama ini gua juga hobi main game Hmm Game nya apa tuh Tunggak? Gua main Mobile Legends Mobile Legends Let's lanjut Jadi Gua mikir Kenapa engga gua Salurkan aja di Hobi gua itu Karena gua Coba gua Streaming Game Game Jadi game kreator Game kreator Game kreator nama Akunnya apa ya? Itu di Facebook ya? Belum di Youtube kan? Ya belum Masih di Facebook ada Di fanspage apa tuh? Nama fanspage nya? Ehm MJ Gaming MJ 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 Gami Oke Kalo lu mau main langsung Bareng sama dia Mobile Legends Langsung aja MJ ya? Kalo pusing sih Langsung aja di Instagram gua Di video kira-kira Tinggal di klik aja Langsung ke fanspage gua Oke Nah terus dia tuh sampe Gak hanya di handphone aja mainnya Di smartphone Tapi Dia pakai Ehm PC ya? Ya PC buat Buat nge-upload Oh buat nge-upload Jadi Dia langsung live lah Cintinya di Ya gua kurang ngerti juga sih Mobile Legends Tapi ya langsung live ke Facebook Itu kesibukan lu ya Satunya Ini kan Pasti Lo dalam Dalam hidup lu Itu pasti ada pengaruh Siapa sih pengaruh Paling besar Untuk hidup lu Ya Entah berkarir Entah Yang lain-lain gitu Ehm Yang berpengaruh tuh Yang pasti orang tua gua Hmm Untung keluarga gua Semua adik-adik gua Mereka support Yang support gua Hmm Terus sama Pacar gua Oke Calon Calon Kapan emang mau gini? Iya Gua sih sebenernya Rencananya Hake tahun ini Hake tahun Cuma Hmm Ya Lihat dulu kan Karena kita juga lagi pandemi Kayak gini Iya Berarti yang paling berpengaruh Itu keluarga lo ya Paling utama ya Oke Dan Pacar lo sekarang ini Lanjut lagi Oke Nih Basket itu kan Ya Ada jangka waktunya Umur lah Yang Memotong Karir lo Biasanya tuh Sampai 30an tuh Udah tua banget Itu makanya gua kemarin mau pensiun Udah 30an Hmm Udah 30an Nah lu terus mau ngapain Setelah itu Ya sebenernya pas kemarin Luara gitu Hmm Terus gua udah memutuskan pensiun Memang Tahun itu Dari awal tahun Kebetulan ada yang Nawar-nawarin juga sih Kayak Dari daerah Ada yang mau bantuin Yang jadi PNS aja Mau gak Gitu tes Itu Kerja di bank Karena kebetulan Adik gua kan udah kerja duluan di bank Di BCA Jadi gua Ditawarin juga Disana Terus Tawarin DBL Academy juga Nawarin ke gua kemarin Jadi pelatih ya Itu ya Di DBL Academy Jogja Iya Oke Terus Iya baru itu aja sih Baru itu Jadi sekedar info nih Di Setelah basket itu Profesional Biasanya Pemain-pemain itu Ke perusahaan-perusahaan Biasanya Ke bank BUMN Yang pokoknya ada liganya Betul gak sih Iya Jadi Kesanalah Dan kalian juga Yang gak Masuk profesional Kalian bisa masuk Ke ini Apa Instansi Instansi Gak usah takut Jadi Ya lu Kalo main basket Terusin aja gitu Gak usah takut untuk Ya udah Kerja gua gak bakalan bisa main basket lagi Betul kan gitu kan Ceritanya panjang nih Dari panjang banget Lebih dari 20 menit kurang lebih Nah yang terakhir nih Kita mau tutup Tips apa sih Supaya lu bisa Gapai mimpi lu Kayak lu kan Akhirnya Tercapai mimpi lu Untuk profesional kan Betul Terus Akhirnya juara Nah itu tipsnya apa sih Untuk Anak-anak muda Yang Mereka bisa Mencapai mimpi mereka Jangan pernah Menyerah sih Apa yang Apa yang Lu cita-citain Kalo Kalo dari awal Lu emang udah main basket Itu kan Berarti lu udah suka Sama orangnya itu Betul Jadi Terusin aja Jadi jangan Beda kalo misalnya Lu Lu ngelakuin hal itu Karena terpaksa Kalo misalnya lu ngelakuin Basket Passion ya Passion lu terus lu Ngerasa terpaksa Ya lu mendingan stop aja Disitu lu cari aja Passion yang lain Kalo selama lu Suka banget sama basket Lu Pasti akan memperjuangkan Itu terus Dengan 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 gitu Banyak berdoa Gua yakin juga Pasti suatu saat Lu bisa Mencapai apa yang Lu pingin Kayak gua sekarang Iya Dan akhirnya Ya Gak ada yang mustahil Jatuhnya ya 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 meskipun Kalo lu gak di pro Ya baik lagi ke tadi Ya lu bisa main di instansi Gitu kan OJK BMN Pertambangan Banyak banget lah Pokoknya Liga-liga Olahraga lah Bukan Liga sih Turnamen Gitu Gitu Dari Indonesia Indonesia Oh ya Ya Jadi Yang lu pelajari Contohnya basket Yang gak Hilang tuh gitu aja ya Iya Oke Terus semua Sudah di Apa ya Sudah di sharing sama Mejoni Pemain basket profesional Yang saat ini Membela timnas Terus Thank you John Udah Sharing ke temen-temen Terus Udah berakhir nih Video gua Gua gak tau mau ngapain lagi Mau buat Konten apa lagi Yang pasti lo tungguin aja Jangan lupa subscribe Like and Comment Comment Satu lagi Share Kalau bermanfaat untuk orang lain Thank you Bye